Nah, di slide ini kita akan mempelajari cara membuat tabel probabilitas kumulatif. Kalau di bagian sebelumnya kita membuat tabel distribusi probabilitas. Jadi kalau yang di bagian sebelumnya kita mencari misalnya P1. Berapa peluang hasilnya 1? P3. Berapa peluang hasilnya 3? Kalau yang di sini kita mencari F1. Berapa probabilitas kumulatif untuk hasil sama dengan 1 atau kurang? Seperti itu ya. Atau mencari F3. Berapa probabilitas kumulatif munculnya hasil 3 sama dengan 3 atau kurang? Seperti itu ya. Nah, di sini kemungkinannya dari 0 sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk F0. F0 itu didapatkan dari P0. Untuk F1 didapatkan dari P0 plus P1. Untuk F2 didapatkan dari P0. P1 plus P2. Dan seterusnya. Di bagian ini kita akan mempelajari fungsi probabilitas bersama. Jadi di bagian sebelumnya atau di slide-slide sebelumnya, kita membahas tentang percobaan. Kemudian kita dari percobaan tersebut memperhatikan satu aspek. Satu aspek hasilnya apa. Contoh, misalnya, ibu-ibu yang melahirkan. Jadi percobaan atau pengamatan terhadap ibu yang melahirkan. Yang kita perhatikan aspek apa? Atau variable acaknya apa? Misalnya jenis kelamin bayi. Nah, itu yang kita perhatikan hanya satu aspek ya. Atau satu variable acak. Contoh lain. Contoh lain. Pelemparan terhadap poin. Pelemparan terhadap poin. Percobaannya adalah pelemparan terhadap poin. Aspek yang kita pelajari, Yang kita perhatikan apa? Misalnya aspek sisi yang keluar. Apakah sisi angka atau sisi gambar. Nah, yang kita perhatikan di sana kan cuma satu aspek saja. Nah, di bagian ini, kita akan membahas tentang uji coba dengan memperhatikan lebih dari satu aspek. Contoh. Contoh. Nah, kita kembali lagi ke contoh sebelumnya ya. Tentang ibu-ibu yang melahirkan. Jadi, percobaannya atau pengamatan terhadap ibu yang melahirkan. Aspek apa yang kita perhatikan? Nah, kali ini kita tidak perhatikan jenis kelamin bayi saja, tetapi jam lahir. Jadi, aspek yang kita perhatikan atau variable acaknya ada dua ya. Kalau kita lambangkan, di sini ada X dan ada Y. Variable acaknya ada dua. X adalah jenis kelamin. Kalau Y adalah jam. Nah, di sini aspek yang kita perhatikan itu lebih dari satu. Contoh lain ya. Pelemparan koin lagi. Percobaan pelemparan koin, tapi yang kita pakai sekarang dua koin. Nah, aspek apa? Atau variable acak apa yang kita perhatikan? Nah, variable acaknya ada dua ya. Misalnya kita lambangkan dengan X dan Y. X adalah sisi pada poin satu. Y adalah sisi pada poin dua. Nah, untuk kasus ini ya, jadi dua variable acak atau lebih. Bagaimana kemungkinan hasilnya? Nah, kemungkinan hasilnya kalau saya tabulasi X bisa 0, Y bisa 0. Muncul angka-angka ya. Atau 0, 1. Angka gambar. Atau 1, 0. Gambar angka. Atau 1, 1. Gambar-gambar. Berapa probabilitas munculnya X 0, Y 0? Nah, untuk melambangkan probabilitasnya kita bisa menggunakan ini ya. Di sini. Fungsi probabilitas bersama. Jadi, fungsi probabilitas bersama adalah fungsi probabilitas di mana variable acaknya itu lebih dari 1. Jadi, ada variable acak X, Y bisa variable acaknya X, Y, Z. Nah, kita menuliskannya misalnya berapa peluang munculnya X 0, Y 1? Nah, kita tinggal mengikuti formatnya. Ya, di sini B X, X itu melambangkan munculnya variable acak sisi yang muncul untuk poin pertama ya. 0, Y sama dengan 1. Nah, seperti ini penulisan lambangnya ya. Kemudian, misalnya berapa probabilitas munculnya X 0, Y 0? Nah, tinggal seperti ini saja. B besar, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Nah, lambang ini bisa dituliskan lebih singkat menjadi P kecil 0, 0. Terus yang ini bisa dituliskan lebih singkat P kecil 0, 1. Maknanya sama saja. contoh lain ya, terhadap fungsi probabilitas bersama. Jadi, ada percobaan atau pengamatan keuntungan suatu perusahaan terhadap keuntungan suatu perusahaan. Aspek apa saja yang diperhatikan? Aspeknya, misalnya, total penjualan dan total biaya. Jadi, total penjualan itu adalah variable acak pertama, total biaya variable acak kedua. Atau yang lain, contoh yang lain. Misalnya, percobaan apa atau pengamatan terhadap apa? Misalnya, terhadap tingkat produktivitas bekerja. Aspek apa saja yang kita perhatikan untuk tingkat produktivitas ini? misalnya, ada tiga aspek atau tiga variable acak. Total barang, total pekerja, tingkat perusahaan barang. Nah, ini variable acak pertama, kedua, dan ketiga. terima kasih. Terima kasih.